Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bahas tentang tenaga dalam Sahabat-sahabat semua kali ini saya akan membahas tenaga dalam Dengan tema tenaga dalam melalui upaya olah pernafasan tubuh Nah kan kawan, tenaga dalam melalui upaya olah pernafasan tubuh Artinya kita mendapatkan tenaga dalam murni dengan melakukan olah nafas Nah kita bahas apa itu olah nafas tenaga dalam Olah pernafasan tubuh adalah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi tenaga dalam Yang banyak dilakukan oleh kalangan pelaku tenaga dalam atau pendekun tenaga dalam yang ada di tanah air Banyak kawan, pendekunan-pendekunan yang berlebihan tenaga dalam Memanfaatkan teknik ini dalam upaya untuk menghasilkan energi tenaga dalam Masing-masing pendekunan atau pendekunan tenaga dalam Kita tahu masing-masing memiliki teknik pernafasan dan trik-trik tersendiri Apapun bagaimanapun teknik maupun trik-trik yang dilakukan Apabila melalui sistem dan teknik yang benar Pada prinsipnya akan menghasilkan sesuatu yang sama Artinya hasil yang sama yang penting Tekniknya benar, caranya benar Maka hasil yang hasil akhirnya adalah sama Yaitu yang kita sebut sebagai gelombang bioelektromagnetik Dan tujuan akhir dari teknik olah penampasan itu sendiri adalah Menghasilkan energi inilah yang disebut dengan gelombang bioelektromagnetik Sebenarnya bioelektromagnetik inilah yang kita olah, kita latih Yang kita sebut dengan tenaga dalam Apabila kita berhasil melatih bioelektromagnetik ini Kita akan mampu untuk merasakan gerak getaran energi tersebut Dan bahkan kita akan mampu mendemonstrasikan energi gelombang tersebut Dalam waktu yang cepat sesuai dengan kehendak pikiran kita Nah itulah kehebatan daripada dengar dalam Yang bernama bioelektromagnetik untuk teman-teman Seni olah penampasan ini akan mampu kita visualisasikan Arti kita demokan dalam bentuk demo Arti peragahan Sehingga hasilnya dapat kita lihat dengan kasar mata Nah kalau olahraga penampasan itu nilai Kita demokan kita bisa lihat Oh ini hasil dari gerak elektromagnetik itu Jadi dapat kita demokan dalam bentuk gerak Gerak pentalan misalnya Ataukah transenergi misalnya Itulah sebenarnya itu adalah Hasil dari biogelombang bioelektromagnetik yang ada dalam rumput kita Apabila kita benar-benar latih Gerak gelombang tersebut akan dengan mudah Kita ubah geraknya dalam bentuk-bentuk yang lain Nah itulah kan kawan yang kita bahas Pengolahan dengar dalam melalui upaya olah pernafasan tubuh Ini olah pernafasan murni kan kawan jadi Tanpa ada lirip dan sebagainya Nah inilah yang kita sebut dengan Dengar dalam fisik atau murni dengan pernafasan Tengar dalam melalui olah nafas Oke sahabatku semua Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa komentar, like, dan subscribe Tetap sehat semua Terima kasih sudah menonton